Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd. Jadi, jika telah terbenam matahari pada tanggal 30 Dhul-Qa'dah, yang berarti telah masuk tanggal 1 Dhul-Hijjah, maka mulai saat itulah kita dianjurkan untuk memperbanyak takdir, takdir, dan tahmid. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dhul-Hijjah, Kemudian Nabi SAW mengatakan setelah itu, Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid yang dikumpulkan oleh para ulama kita dalam usapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd. Itu adalah takbir mutlak yang kita lakukan sejak awal bulan Dhul-Hijjah sampai dengan tanggal 13 bulan Dhul-Hijjah pada saat matahari terbenam. Ada pun takbir muqayyad yang terikat adalah takbir yang dilakukan setiap selesai melaksanakan sholat wajib, Mulai dari setelah sholat subuh tanggal 9 Dhul-Hijjah sampai dengan setelah sholat asar tanggal 13 Dhul-Hijjah. Mari amalkan sunnah ini, jangan tinggalkan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah r.a. Ba'alaan humah, jika telah masuk tanggal 13 Dhul-Hijjah, mereka bahkan sampai berjalan ke pasar-pasar sambil bertakbir untuk mengingatkan manusia agar mereka pun ikut bertakbir. Karena ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu wikm. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.